Ya saudara kembali di Sampai Indonesia Rp. Pekan, kalau sekarang di samping kita, ini samping kami ini ada yang lucu juga tuh. Musang, tapi gak tau nih ini musang yang populasinya banyak yang dari Jawa atau dari mana Kalimantan gitu kan. Nanti kita akan tanya ya. Nanti kita akan tanya. Nah kita akan ada sejumlah informasi politik sekarang saudara. Yang pertama isu bergabungnya politisi Gerindra, Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan P3, kian menghangat. Namun baru-baru ini Sandi ketemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk membahas soal 2024. Politisi Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akhirnya ketemu sama Ketua Umumnya Prabowo Subianto. Di tengah isu gencarnya Sandiaga gabung dengan P3 saudara. Di sela-sela kunjungan kerjanya bertemu dengan sejumlah para pelaku UMKM di desa Pesucen, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sandi menjelaskan hasil pertemuannya selama kurang lebih tiga jam di kediaman Prabowo. Nah diantaranya membahas kerja sebagai Menteri tiga tahun terakhir dan kesepakatannya dengan Prabowo untuk tetap satu partai dalam Partai Gerindra. Sandi juga menyampaikan akan tetap konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Men Paragraf. Untuk urusan politik akan diserahkan kepada tokoh partai. Dijamu oleh Pak Prabowo dan menurut pertemuan terlama kami, kita harus bekerja bersama, membangun Indonesia dengan pola-pola percepatan, pola rekonsiliasi, dan juga kita tiga jam diskusi itu melihat bagaimana tiga tahun kami berada di pemerintahan. Bagaimana ada yang sudah terselesaikan pemerintahan itu, tapi ada yang masih menyisakan PR.